Di mana sebuah truk kontainer terguling di Jalan Lodaya Raya Pademanga, Jakarta Utara. Posisi truk yang sulit menyebabkan petugas mengevakuasi dengan kendaraan berat, yaitu dengan mobil kren. Sebuah truk kontainer terguling menabrak pagar pembatas jalan dan sebuah taman yang berada di Jalan Lodaya Raya Pademanga, Jakarta Utara. Mobil dengan nomor polisi B9308B-EK yang melaju dari arah Ancol menuju Tanjung Priok ini terguling akibat menghindari sepeda motor yang tiba-tiba menyalip dan berhenti mendadak. Truk kontainer membawa 20 ton gula. Beratnya truk membuat petugas mengevakuasinya dengan kendaraan berat atau kren. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasusnya ditangani Satuan Langgalantas, wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofentir Daus, AIMUZ melaporkan.